Jika kita menemukan soal seperti ini terlebih dahulu tetap memahami konsep barisan, disini diminta untuk mencari yaitu jumlah suku genap deret tersebut, dimana diketahui jumlah deret geometri tak hingga ada 81 dan suku pertamanya ialah 27, dimana dari sini untuk mencari jumlah suku genap deret tersebut terlebih dahulu tetap mencari yaitu suku pertama genapnya dan rasio genapnya, dimana dari sini dapat kita cari terlebih dahulu untuk rasionya dengan menggunakan yaitu rumus jumlah deret geometri tak hingga, dimana saya paparkan rumusnya, disini terus kembali yaitu rumusnya, sini S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, dimana kita ketahui jumlah deret geometri tak hingga ialah 81, sama dengan disini kita ketahui A nya itu 27 per yaitu 1 dikurang R, dimana 1 dikurang R ini kita kalikan 81, disini hasilnya itu 81 dikali dalam kurung 1 dikurang R sama dengan 27, dan dari sini kita tulis yaitu 1 dikurang R sama dengan 27 per 81, kemudian disini 1 dikurang R sama dengan disini kita ketahui untuk pecahan 27 per 81 dapat kita sederhanakan, yaitu pemilihan dan penyebutnya sama-sama dibagi 27, dan hasilnya ialah 1 per 3, kemudian disini min R sama dengan 1 per 3 dikurang 1, karena 1 ini pendidik ke kanan menjadi negatif, dapat kita lanjutkan disini, dimana disini min R sama dengan yaitu 1 per 3 dikurang 3 per 3, karena kita samakan penyebutnya, kemudian min R sama dengan 1 per 3 dikurang 3 per 3 ialah min 2 per 3, dimana disini min dibagi min B positif, dari sini kita ketahui itu untuk R nya sama dengan 2 per 3, dan dari sini dapat kita bentuk yaitu deret geometri, dimana barisan pertama kita ketahui suku pertamanya ialah 27, disini 27, kemudian disini 27 dikali R, kemudian disini 27 R pangkat 2, selanjutnya 27 R pangkat 3, kemudian sampai dengan seterusnya, karena kita ketahui disini jumlah deret geometri tak hingga, dan dari sini kita ketahui yaitu, untuk deret geometri genap, dimana dari bilangan ini kita ketahui yang genap ialah 27 R, dan disini 27 R pangkat 3, karena disini posisi yang ke-2 dan ke-4, dapat kita tulis disini yaitu, 27 disini R nya kita ganti jadi 2 per 3, disini 2 per 3, kemudian disini 27 dikali sini 2 per 3 pangkat 3, kemudian seterusnya, dimana dapat kita tulis lagi disini, disini 27 dikali 2 per 3 ialah 18, kemudian disini selanjutnya yaitu, disini 2 per 3 pangkat 3, hasilnya ialah 8 per 27, dimana 27 dikali 8 per 27 ialah 8, kemudian selanjutnya seterusnya, dan dari sini kita ketahui yaitu, untuk sukuk pertama atau A dari genapnya itu ialah 18, dan untuk R nya disini kita gunakan rumusnya, yaitu disini R sama dengan U2 per U1, dimana U2 nya itu 8 dan U1 nya 18, disini 8 per 18, dimana kita sederhanakan disini, untuk pembelian dan penyebutnya sama-sama dibagi 2, dan hasilnya ialah 4 per 9, dan dari sini dapat kita gunakan rumus, yaitu untuk mencari jumlah suku genap daerah tersebut, dimana kita tulis kembali rumusnya, yaitu disini S tahingga sama dengan A per 1 dikurang R, dimana disini sama dengan yaitu A nya yaitu 18, per yaitu 1 dikurang yaitu R nya 4 per 9, kemudian disini sama dengan 18 per, dimana disini untuk penyebutnya 1 dikurang 4 per 9, terlebih dahulu tersamakan penyebutnya menjadi 9 per 9, dikurang 4 per 9, dan hasilnya ialah 5 per 9, dapat kita lanjutkan disini, dimana disini S tahingga sama dengan, dapat kita tulis disini yaitu 18 per 1 dikali yaitu 9 per 5, kemudian sama dengan disini 18 dikali 9 ialah 162 di sini per 5, dari sini kita ketahui untuk jumlah suku genap daerah tersebut, ialah disini S tahingga sama dengan 162 per 5, sehingga telah selesaikan untuk persoalan ini, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.